Aku sekarang udah ada di dalam mobil Honda Jazz Yang baru aja selesai dimodifikasi interiornya oleh tim Klasik One Nah bisa kita lihat disini nuansanya sangat sporty sekali Oke langsung aja aku akan mereview satu persatu bagian-bagian yang telah dimodifikasi oleh tim Klasik One Buat sahabat Klasik One yang lagi nonton video ini Jangan lupa di like, comment, dan share Dan yang belum subscribe jangan lupa ya di tekan tombol subscribe-nya Happy watching! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para pecinta otomatif khusus sahabat Klasik One Ketemu lagi dengan aku Devi Yulia di channel YouTube Klasik One Interior Satu-satunya workshop interior mobil terbaik, berkelas, dan berkualitas Oke sahabat Klasik One sebelum aku melanjutkan video ini Aku ingin berterima kasih kepada sahabat Klasik One yang telah mensubscribe Dan yang belum subscribe jangan lupa ya di tekan tombol subscribe-nya Karena dengan anda mensubscribe berarti anda telah mendukung kami Untuk terus memberikan informasi terkini unik dan menarik Seputar dunia otomotif khususnya modifikasi interior Oke sahabat Klasik One seperti biasa aku sedang berada di workshop Klasik One spesialis interior Dan hari ini tim Klasik One baru aja kedatangan mobil Honda Jazz yang ada di belakang aku ini Nah yang pastinya mobil Honda Jazz ini akan dimodifikasi interiornya oleh tim Klasik One Tapi sebelum dimodifikasi oleh tim Klasik One Aku akan mengajak sahabat Klasik One nih melihat bersama-sama seperti apa sih interiornya sebelum dimodifikasi Supaya sahabat Klasik One bisa bedain nih sebelum dimodifikasi dan sesudah dimodifikasi Yaudah langsung aja yuk kita lihat ke dalam Oke sahabat Klasik One Nah jadi seperti inilah interior dari mobil Honda Jazz yang akan dimodifikasi oleh tim Klasik One Nah bisa dilihat disini Nanti yang akan dimodifikasi itu pada bagian jognya Lalu pada bagian dot rim dan pada bagian tutup konsol box Nah kenapa sih pada bagian jognya ini harus diganti atau dimodifikasi Karena bisa kita lihat disini untuk sarun jognya masih menggunakan sarun jog original dari pabrikan Yaitu bahannya fabric Nah dimana sarun jog dengan bahan fabric seperti ini pastinya sangat sulit sekali untuk perawatannya dan untuk membersihkannya Nah sahabat Klasik One bisa dilihat nih disini banyak banget noda-noda pada bagian jognya Karena memang jog dengan bahan fabric seperti ini jika tertumpah makanan atau minuman Pastinya akan menimbulkan noda seperti ini dan lama-kelamaan pasti akan menyebabkan bau yang kurang sedap pada kabin mobil Nah sehingga tim Klasik One sangat menyarankan sekali untuk mengganti sarun jog mobil berbahan fabric seperti ini dengan bahan sintetis Karena dengan menggunakan bahan sintetis akan sangat mudah sekali untuk dibersihkan dan juga sangat mudah sekali untuk perawatannya Oke sahabat Klasik One Buat sahabat Klasik One yang penasaran dengan hasil modifikasi pada interior mobil Honda Jazz ini Makan jajan semana-mana ikutin aku terus tetap di video ini tetap di channel Youtube Klasik Satu Interior Mara kemerdekaan! Pasang jog mobil harga suka-suka dan hanya tambah 100 ribu dapat retusir Promo ini berlangsung selama bulan Agustus 2021 Terima kasih telah menonton! 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 waktu yang lama cukup kurang lebih satu hari ya gak nyampe satu hari sih tadi kita mulai jam 9 pagi nah ini baru jam 4 lewat 10 menit udah selesai oke pasti sama klasikwan penasaran banget kan kira-kira hasil modifikasi seperti apa sih pastinya keren banget dong yaudah langsung aja yuk kita review ke dalam oke sama klasikwan nah aku sekarang udah ada di dalam mobil Honda Jazz yang baru aja selesai dimodifikasi interiornya oleh tim klasikwan nah bisa kita lihat disini nuansanya sangat sporty sekali oke langsung aja aku akan mereview satu persatu bagian-bagian yang telah dimodifikasi oleh tim klasikwan oke sama klasikwan pertama-tama kita akan lihat nih pada bagian jognya untuk bagian jognya ini tim klasikwan menggunakan bahan sintetis berwarna hitam dan disini dikombinasikan dengan list berwarna merah oke untuk motif jahitannya disini menggunakan motif jahitan sporty white nah bisa dilihat disini tim klasikwan juga menggunakan jahitan double stitching benang berwarna merah oke sama klasikwan selanjutnya kita bisa lihat pada bagian door trim nah untuk bagian door trimnya juga sama seperti pada bagian jognya ini menggunakan bahan sintetis berwarna hitam dan dikombinasikan dengan bahan sintetis berwarna merah pada atasnya nah disini juga bisa kita lihat menggunakan jahitan double stitching benang berwarna merah oke selanjutnya kita bisa lihat pada bagian tutup konsol boxnya nah untuk bagian tutup konsol boxnya ini juga tim klasikwan menggunakan bahan sintetis berwarna hitam dan dikombinasikan dengan bahan sintetis berwarna merah dan bisa kita lihat disini tim klasikwan juga menggunakan jahitan double stitching benang berwarna merah oke selanjutnya klasikwan seperti di awal video kan kita sudah lihat ya pada bagian jognya masih menggunakan sarung jog original yang berbahan fabrik nah biasanya sarung jog yang berbahan fabrik itu sangat sulit sekali untuk dibersihkan atau perawatannya jadi jika tertumpam makanan atau minuman pastinya akan menimbulkan noda dan lama-kelamaan akan menyebabkan bau yang kurang sedap pada kabin mobil sehingga tim klasikwan sangat menyarankan sekali nih bagi para pecinta otomotif khusus sahabat klasikwan yang masih menggunakan sarung jog original berbahan fabrik dan diganti dengan bahan sintetis seperti ini karena dengan menggunakan bahan sintetis seperti ini pastinya akan sangat mudah sekali untuk dibersihkan dan sangat mudah sekali untuk perawatannya dan untuk tampilannya pastinya akan lebih sporty dan lebih mewah oke sahabat klasikwan jadi buat sahabat klasikwan yang ingin memodifikasi interior mobilnya bisa langsung datang ke workshop klasikwan spesialis interior dan sahabat klasikwan bisa langsung berkonsultasi dengan tim klasikwan karena pastinya tim klasikwan akan memberikan solusi buat kalian semua jadi sahabat klasikwan kenapa kita harus memilih klasikwan interior spesialis karena di workshop klasikwan interior spesialis ini memiliki tenaga ahli yang profesional dan juga berpengalaman di bidangnya selain itu kita memberikan fasilitas terbaik mulai dari workshop yang luas, ruang tunggu yang nyaman dan untuk keseluruhan workshop klasikwan spesialis interior ini didukung dengan sistem keamanan kamera CCTV yang pastinya akan menjamin keamanan kendaraan anda waktu berada di workshop klasikwan spesialis interior ini dan juga kita bertempat di lokasi yang sangat strategis dan mudah dijangkau karena kita bertempat di jalan raya utama yaitu di jalan raya pekayon nomor 26 jaka setia bekasi selatan sahabat klasikwan harus tahu nih klasikwan interior spesialis juga menyediakan pelayanan kemudahan delivery order atau home service jadi buat sahabat klasikwan yang tidak bisa langsung datang ke workshop klasikwan spesialis interior ini sahabat klasikwan gak perlu khawatir karena tinggal hubungin aja nomor telepon yang tercantum di video ini maka tim klasikwan akan datang langsung ke rumah anda dan melayani anda semoga video ini menjadi inspirasi buat kalian semua para pecinta otomotif khususnya sahabat klasikwan yang ingin memodifikasi interior mobil ciptakan kenyamanan berkendara hanya di klasikwan interior spesialis nah satu lagi kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like, comment, and share jadi kenapa kita pilih klasikwan? klasikwan berkelas karena kualitas selamat menikmati